Jadi ini Dan besok deh sekolah Terus dia belum nyetrika baju Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan buat hari ini aku tuh ternyata ada Dua list tambahan Jadi ini tuh adalah list yang udah aku bikin dari semalam Dan ini tuh adalah dua list tambahannya Aku perlu bikin storyline buat brand yang nanti bakal meeting sama aku Samaan nanti sore aku juga perlu nge-post photo enders Tapi ini sebenernya gak harus aku lakuin sekarang juga apa-apa Kayak aku masih bisa nge-post besok Jadi ya, we'll see Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Guys, please look at this beautiful flowers Kemarin tuh aku baru aja dikirimin bunga ini Kayak sekitar 2 atau 3 harian yang lo gitu And it is so pretty! Aku bener-bener suka banget sama kombinasi warna dari si bunga-bunganya ini Ini ada bunga yang warna pink Cuma ini aku kurang tau nama bunganya apa Terus ini ada bunga mawar putih Di bagian sini tuh juga ada bunga mawar lagi Yang ini tuh warna pink Terus ada baby's bread yang kecil-kecil ini Sama terakhir di bagian bawah si buke bunganya Ini juga ada 4 bunga yang gede gini Cuma ini aku juga kurang tau ini tuh namanya apa Tapi kayak aku sering ngeliat gitu Cuma aku gak pernah tau nama bunganya Dan ya ini kamar aku jadinya kayak rame banget sama bunga-bunga Tapi gak apa-apa karena aku suka Dan aku juga gak bakal nge-keep bunga ini lama-lama di kamar Karena kan nanti ini juga bunganya bakal layu Dan pasti aku bakal bawa keluar juga dari kamar aku But for now, I'm just going to keep my room like this Berhubung ini tuh juga bulan Februari Bentar lagi udah mau valentine Dan pas banget kamar aku jadi kayak ala-ala valentine vibes gitu Anyway, here's my outfit for today Ini aku pake basic top dari Estet.YourLife Dan buat celananya, ini kayak aku sering banget pake celana ini Tiap kali aku nge-vlog Tapi kayak ini nyaman banget celananya Jadi aku terus-terusan pake Oke, so it's time for skincare dan juga makeup Since aku abis ini bakal ada meeting sama brand Jadi at least aku harus keliatan gak pucat-pucat banget Dan sambil makeup, aku bakal kalian aja sedikit ngobrol sama kalian Karena kayaknya udah lama aku gak ngomong kayak gini di kamera Oke, so life update So far bulan Januari aku tuh semua berjalan dengan lancar Dan banyak juga hal-hal kayak unexpected yang terjadi di bulan Januari Oh iya, di tahun ini aku tuh cuma dapet 2 kelas doang Jadi nanti dalam seminggu tuh aku cuma masuk 2 hari Di hari Kamis sama hari Jumat Dan itu jadi salah satu hal yang sangat amat aku syukurin yang terjadi di tahun ini Karena kayak for the past 2 years Terus waktu-waktu lumayan kebagi antara kuliah sama aktivitas aku gitu di sosmed Tapi sekarang berkat aku kuliahnya cuma 2 hari aja Jadinya aku lebih longgar gitu kesibukannya Aku gak perlu masuk setiap hari lagi Karena justru itu adalah salah satu hal utama yang bikin aku tuh jadi lebih susah ngebagi waktunya Karena kayak aku harus bangun pagi, kuliah Terus kadang pulangnya juga siang, kalau gak sore Pas pulang udah capek Jadi aku kayak males gitu buat ngapa-ngapain selain tidur By the way, ini tuh aku baru aja beli blush on baru Ini dari Lily by Red yang shade 01 ini Cuma ini kayaknya aku tuh salah beli shade Karena menurut aku ini tuh warnanya kayak agak terlalu muda gitu Jadi aku pakenya harus rada banyakan Supaya dia lebih muncul si warnanya itu Oke jadi sekarang tuh udah jam 10.08 dan nanti aku tuh mulai meetingnya masih di jam 11 siang Jadi bisa dibilang aku tuh masih punya waktu sekitar 50 menitan sebelum aku mulai meeting nanti So for now, sambil nunggu jam 11 Aku mau ngebukain si paket-paket aku ini Di bagian sebelah sini tuh adalah kumpulan paket yang aku beli pas Shopee 22 kemarin Dan ini sebenernya masih belum semua barangnya Karena barang-barang yang lainnya tuh pre-order Jadi aku masih harus nunggu sekitar mungkin kayak semingguan gitu baru barangnya nyampe Terus buat yang paket di box-box ini Ini tuh adalah PR Package Jadi aku bakal langsung aja ngebuka ini Dan aku bakal mulai dari yang si paket Shopee dulu Aku beli 2 items ini dari Hey Girl Ini yang pertama aku beli lipglow oil-nya mereka Let's open this Taraaa ini untuk isinya kayak gini Terus buat items yang kedua ini aku beli si Delima Mask-nya mereka Jadi katanya si Delima Mask ini tuh bisa buat ngebantu bikin kulit cerah Dan aku bener-bener lagi butuh produk buat mencerahkan kulit Jadi aku beli si Delima Mask ini Jadi ini untuk paket yang kedua Aku beli serumnya Skin TV Ini yang pertama tuh ada yang 10% Niacinamide Terus yang kedua ini tuh yang Gentle A Retinol Aku beli 2 serum ini tuh gara-gara aku pengen nyoba pake retinol sama Niacinamide Karena sebelumnya aku pernah coba Niacinamide dari brand lain Terus kayak gak cocok gitu Jadi aku mau coba dari Skin TV Kita lanjut ke paket ketiga Next ini aku beli si Dove Deodorant ini Dan oh my god Ini tadi pas buka paket aku gak sengaja ngegores ini Tapi untungnya ini gak terlalu sampe dalem lah ya Guys ini lucu banget stikernya So cute Ini baju bener-bener lucu banget Moving on ke paket-paket PR aku Ini gak tau kenapa kayak bisa pas banget PR aku kali ini tuh produk-produknya tuh kayak pada produk-produk sabun, sampo Pokoknya kayak item-item self-care, shower care gitu Yang pertama itu ada dari Real Body & Soul Aku dikirimin 2 varian shower gelnya mereka Ini ada yang anti-acne with salicylic acid Sama yang warna orange Ini yang buat brightening Dia ada niacinamide-nya Terus ini juga ada si shower puffnya Yang gemes banget Dia bentuknya es krim cone gitu Nah terus yang dari Moist Dye-en ini Dikasih satu set sampo yang buat rambut rontok Karena kebetulan rambut aku tuh emang kering dan rada rontok So hopefully these items bisa membantu mengurangi rambut rontok aku Terus terakhir ini tuh adalah produk body care Dari Mute Touch Ini ada sabun sama si body lotionnya Terus ini juga gemes banget Ada si aplikator buat nge-scrub kulit kita Kayak buat nge-exfoliate kulit kita gitu Kita juga bisa masukin si sabun sama airnya ke dalam sini Dan ini sebenernya udah aku pake sih guys Terus ini kayak bener-bener enak banget Karena dia tuh bahannya silikon Jadi ngebikin kulit sakit Oke so ini udah 5 menit Sebelum aku mulai knitting Dan aku harus prepare Dan aku harus buat nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge And we're back with another kitchen Presented by HexFlad And I'm very excited Because this episode Guys jadi sekarang kita udah di mobil Dan sekarang kita lagi mau otw ke tempat golfnya Sekarang tuh udah jam 14.32 I'll see you guys there Ini pemandangannya bagus banget Ini enak deh kalau sore-sore Bola ya Terus sedih banget Lupa bawa sarung tangan Oke so ini sebenernya vlog golf Dari beberapa minggu yang lalu Tapi karena aku gak ada openingnya Jadi sekalian aja aku masukin di vlog kali ini So this is my very first time Belajar main golf tanpa bantuan siapa-siapa Karena emang sebenernya niat aku Awalnya tuh cuma iseng-iseng doang Kayak coba pengen nyoba-nyoba doang main golf Dan disini aku mainnya juga sama adik-adik aku Jarang banget kita tuh nge-spend time bertiga kayak gini Tapi pas banget Kebetulan kemarin tuh lagi pada free Dan bosan gitu di rumah Jadinya kita mutusin buat main golf By the way ini aku tuh lupa Kita ngambil berapa bola disana Tapi yang jelas aku tuh udah keburu capek Jadinya aku istirahat duluan But yeah it was a very fun experience That probably kedepannya Bakal aku lanjutin lagi Jadi sekarang kita mau menuju ke Ion Mall BSD City Hi guys Jadi sekarang tuh udah jam Tujuh lewat sapu Dan sekarang kita udah nyampe di Ion Mall Kita mau makan Karena kita lapar banget Aku lapar banget Karena Aku tau aku lapar aja Aku capek deh Jadi aku mau Cari makan Jadi guys sekarang kita lagi pesen makanannya Aku as always kayaknya bakal pesen pasta Ini adalah menu favorit aku di Pizza Marzano Nah ini adik aku masih belum tau mau pesen apa Jadi ini makanan kita udah dateng loh mas Maksudnya kan Terus kalau mau langsung makan Karena aku udah per banget Ini buat yang punya ko Aku pesen spaghetti Terus ini birri Dia pesen pan and cheese Dan adik aku itu pesen Polo pesto gitu Aku lupa namanya apa Hey yow Jadi sekarang kita udah selesai makan Dan aku abis ini mau mampir ke rumahnya Reza dulu Aku mau beliin dia makanan gitu Tapi aku masih belum tau mau beliin dia apa Jadi aku mau lihat dulu di situ Di Aion Store Jadi ini mochinya Aku beli ada 4 rasa Dan sekarang kita mau langsung aja Kotewek ke rumahnya Reza Tapi kayak aku cuma mau ngasih dia doang Paling cuma bentaran doang Soalnya nih si birri dia udah ngantuk Dan besok dia sekolah Terus dia belum nyetrika baju Terus dia belum nyetrika baju Oh ya tapi roknya belum perih Oke deh guys I'll see you guys Nanti aja pas di rumah Karena nanti kayaknya aku Nggak bakal record apa-apa di rumah Reza Jadi Mochi-mochi Eh fotonya mochinya Later that night Hari ini L Jacin